Mbak Beb, bisa kah? Mbak Beb, preparing to livestream the meeting. Yay! Moga-moga internet itu, Mbak Beb, ini lancar ya. Kok ada tp error? Wait. Go live. Tapi itu udah live YouTube kok, Mbak Beb. Jangan di go live sekarang, nanti ketika tep-tepipi ngomong aja. Kopatan. Wess, mari live. Video AS dong. Ini pesertanya boleh diadmit. Jam 1 loh ya. Iya, Bu. Silahkan. Saya admit ya. Iya. 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 Terima kasih. 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 tahun dengan drop hand drop hand, jadi kalau kedokteran menyebutnya paralisis nervus radialis, jadi tangannya tidak bisa diangkat tidak bisa begini, hanya begini, terus jatuh begini, ini jelas kelainan fisik sudah ke rumah sakit, sudah minum obat, tapi belum ada perubahan, ini pasien waktu itu, ini pasien drop hand pertama yang saya temukan, jadi jujur waktu itu saya tidak tahu pasien ini harus diapakan, jadi dalam hati ya cuma bisa berdoa, lalu saya tanya kapan mulai terjadi ini drop handnya, bapak ini menjawab waktu peringatan 7 hari meninggalnya istrinya, jadi istrinya meninggal waktu melahirkan nah berarti mungkin penyakit ini berkaitan dengan emosi karena emosinya sangat sedih lalu mempengaruhi fisiknya waktu itu setelah aku puntur, ditusuk ada istrinya kancian ing artinya pada waktu tongkat tegak bayangan langsung jadi pada waktu jarum tertancar langsung sudah ada reaksinya jadi waktu di aku puntur itu pasien langsung bisa menaikkan tangannya belum normal sekitar 45 derajat tapi saya sudah senang sekali waktu itu memang kesembuhan dari Tuhan ya tapi saya yang menyaksikan waktu itu rasanya senang sekali sempat beberapa kali aku puntur sampai akhirnya pulih seperti semula ya puji Tuhan ya belum lama ini pasien ini datang lagi mengantar istrinya jadi beliau sudah menikah lagi dan dia masih mengenalkan diri sebagai pasien yang tangannya dulu gak bisa diangkat dia datang bersama istrinya dan sudah menikah lagi saya ikut senang ya jadi hari ini kita akan berbicara tentang ini ya nanti saya share streamnya streamnya macet bisa dilihat gak bisa dilihat ini kelihatan dok kelihatan sih dok cuman belum belum full satu screen kelihatan sih saya close dulu nanti ya nonton share screennya sebentar ya maaf ya ini apa sudah bisa lihat ya kalau sebelah ini bisa dilihat ya oke hari ini kita akan membicarakan kaitan emosi dengan tubuh berbeda dengan western medicine dalam TCM kaitan antara emosi dan tubuh sangat erat bahkan emosi adalah salah satu penyebab penyakit emosi adalah sesuatu yang normal suatu hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita tapi emosi juga bisa dapat mengganggu fisik kita mengganggu kesehatan tubuh kita emosi yang seperti apa nanti kita akan lihat sama-sama lalu hari ini kita akan membicarakan beberapa hal ini lalu jenis-jenis apa emosi yang mempengaruhi organ tubuh kita gejala-gejala dan titik akupuntur yang dapat digunakan untuk terapi jadi dalam TCM emosi itu adalah salah satu penyebab penyakit penyebab penyakit ada faktor eksternal faktor dari luar tubuh yaitu angin dingin panas lembab kering api saya yakin bapak ibu sudah sangat familiar lalu ada penyebab penyakit dari faktor internal yaitu dari dalam tubuh yang hari ini akan kita bicarakan lalu ada faktor lain-lain saya ingin memberi highlight pada konstitusi tubuh konstitusi tubuh ini maksudnya setiap orang punya kondisi tubuh tertentu punya kelemahan organ tertentu misalnya ada orang yang gampang sekali pilek-pilek atau nyeri tenggorokan atau ada lagi orang lain yang makan gak beres sedikit lalu diare orang lain lagi mungkin gatal-gatal dan seterusnya nah ini satu hal yang sangat penting nanti dalam terapi lalu makanan makanan bisa kelebihan atau kekurangan makan atau kelebihan jenis makanan tertentu kelahan pekerjaan aktif suas fisik dan seterusnya kita masuk saja selanjutnya nah ini dalam menghadapi suatu peristiwa reaksi orang itu bisa berbeda-beda sebenarnya orang yang kecopetan mungkin reaksinya marah orang lain mungkin juga sedih tapi orang lain mungkin takut karena di dalam dompet yang kecopetan itu ada STNK mobil perusahaan takut dihukum bosnya dan seterusnya orang lain lagi mungkin gembira karena dia sedang bertugas menyamar untuk membantu polisi menangkap pecopet misalnya begitu jadi emosi yang seperti apa sebenarnya yang mengganggu fisik kita emosi yang sangat menguasai kita emosi yang mengendalikan kita atau yang terus menerus terjadi pada waktu yang lama nah emosi seperti itu yang akan mempengaruhi fisik kita semua emosi berkaitan dengan jantung efek awal emosi pada tubuh adalah mempengaruhi sirkulasi dan arah dari chi walaupun setiap emosi punya efek tertentu terhadap chi tapi semua emosi memiliki kecenderungan untuk menyebabkan stagnasi chi nah stagnasi chi dapat mengakibatkan blood stasis atau heat bagian ini saya yakin sudah sangat familiar dan ini sangat penting dalam diagnosis dan terapi hati menghidupi jantung jantung menghidupi limpa lipah menghidupi paru paru menghidupi ginjal ginjal menghidupi hati lalu nanti hati menindas lipah lipah dapat menghina hati dan seterusnya kita langsung masuk ke berikutnya marah marah mengganggu secara spesifik organ hati menyebabkan chi naik pada slide yang sebelumnya maka gejala gejalanya adalah keluhan di bagian atas tubuh karena dia membuat chi naik jadi sakit kepala mata kabur telinga bergening tengku bahu tegang pada lingsu chapter 8 dikatakan bahwa marah menyebabkan kehilangan kendali diri lalu pada suwan chapter 39 dikatakan marah membuat chi naik sehingga dapat menyebabkan muntah darah dan diare muntah darah karena lever chi naik dan terjadi lever fire diare karena lever chi menindas limpa seperti yang dalam bagan musing yang tadi kita sudah lihat lalu suwan chapter 3 mengatakan marah yang berat marah yang hebat sekali memutuskan tubuh dan chi menjadikan darah stasis di upper chow dan orang bisa pingsan nah jika marah ini dapat mengganggu stomach ini ini seperti yang tadi kita menyebabkan jadi marah itu bisa mengakibatkan chi rising atau chi stagnasi marah bisa mengganggu stomach jika marah pada waktu makan mengganggu intestin jika marah 1-2 jam setelah makan mengganggu jantung karena lever adalah ibu dari jantung marah itu membuat jantung penuh dengan darah membuat panas lalu mempengaruhi semain pikiran dan organ jantung itu sendiri lalu lidah saya tidak cantumkan karena selama pandemi covid ini saya tidak melakukan pemiksa lidah karena menurut saya sangat riskan pasien harus buka masker dan seterusnya tapi kalau lidah seharusnya akan merah terutama merah di bagian tepi di bagian lever yang bagian lever itu lebih merah lalu nadinya nadinya adalah wire pada hampir semua posisi jadi kalau kita periksa nadi kita kan ada enam posisi cun cun kanan itu paru kuan kanan limpa se kiri eh cun kanan itu perikardium lalu cun kiri itu jantung kiri hati se kiri ginjal nadi yang dimasukkan sini hampir di semua posisi kalau hanya di satu posisi kemungkinan emosinya bukan marah tapi misalnya khawatir khawatir menyerang paru membuat madi paru cun kanannya menjadi agak wiry yang perlu jadi catatan marah itu tidak harus ngamuk teriak teriak terlihat sangat marah tidak harus begitu tapi juga bisa marah yang terpendam marah di dalam hati mungkin tidak ada orang yang tahu depresi nah pasien seperti ini akan terlihat sedih bukan marah tapi nadinya tetap wiry hanya nadinya less superficial jadi bedanya dia nadinya wiry nya di lebih di superficial sedangkan pada liver yang rising betul-betul wiry titik akupontur ini saya ambil dari textbook tapi saya sendiri jujur tidak menggunakan titik akupontur ini ini hanya secara umum karena pada terapi kita harus lebih memperhatikan konstitusi tubuh dan sindrom diferensiasi jika nanti ada waktu jika bapak ibu berkenan mungkin kita bisa singgung sedikit pemilihan titik akupontur jadi dosen pembimbing kami pada waktu di bangco itasye itu keahliannya adalah penyakit-penyakit psikis tapi bukan berarti pasien-pasiennya hanya pasien insomnia depresi tidak pasien macam-macam belspasif vertigo nyeri lutut sampai menurunkan berat badan semua pasien dan diterapi dengan memperhatikan konstitusi tubuh dan melihat betul-betul sindrom diferensiasi nanti kalau ada waktu kita bahas tentang titik akupontur kita lanjut dulu gembira gembira maksudnya disini bukan gembira yang biasa kita rasakan tapi gembira atau senang terhadap sesuatu secara berlebihan seperti mengidamkan sesuatu atau gairah atau hasrat terhadap sesuatu yang berlebihan overstimulasi terhadap sesuatu misalnya eksesif stimulasi keinginan terhadap alkohol obat-obat terlarang atau punya ambisi tertentu atau punya konotasi seksual tertentu seperti itu nah ini dapat menimbulkan heart fire atau heart inti heart hit pada suwan chapter 2 dikatakan bahwa jantung mengendalikan gembira gembira melukai jantung nah takut nanti bertentangan dengan gembira suwan chapter 39 mengatakan bahwa gembira membuat pikiran tenang dan relax menguntungkan cing chi dan wei chi dan membuat chi relax dan slow down suwan chapter 5 mengatakan bahwa gembira yang liar itu mengelukai yang jantung menjadi bekerja lebih keras jantungnya membesar chi naik ke atas ke upper gel maka pada kasus seperti ini lidahnya itu ujungnya lidahnya merah dengan ujung lidah karena bagian jantung adalah pada tepi lidah itu lebih merah nah di overflowing ini ditemukan pada cun kiri karena cun kiri itu nadi jantung berbeda dengan marah tadi hampir di semua posisi tapi nadi untuk kasus ini adalah pada cun kiri pada nadi jantung gembira menyebabkan dilatasi jantung jantungnya membesar jadi sirkulasinya lambat maka nadinya menjadi overflowing tapi empty lalu selanjutnya khawatir khawatir adalah emosi yang paling sering terjadi paling umum terjadi dalam hidup kita boleh dikatakan semua orang pernah khawatir ada orang yang sangat mudah khawatir untuk hal-hal yang kecil yang terjadi dalam hidup sehari-hari dan ini juga dipengaruhi oleh konstitusi tubuh yaitu kelemahan limpa jantung paru atau kombinasi ketiga organ ini jika khawatir menyerang paru maka gejal-gejalannya juga berkaitan dengan paru misalnya batuk batuk kering dada tidak nyaman bahu tegang napas pendek kalau khawatir menyerang limpa nafsu makan turun tidak nyaman di ulu hati nyeri atau tegang di perut melah pucat kira-kira seperti itu khawatir bahkan juga bisa menyerang lever nah kalau sampai menyerang lever terjadi kaku di otot bahu lingsu chapter 8 mengatakan bahwa khawatir menyebabkan obstruksi chi sehingga chi stagnasi khawatir yang berlebihan akan melukai i i itu maksudnya inflektual jadi ada dalam ushing itu ada gun sen i po zi nah khawatir ini melukai i yang organnya adalah spleen nanti ini akan berkaitan terap dengan terapi dengan pemilihan titiknya khawatir ini mengikat chi jadi terjadi stagnasi chi orang yang khawatir nafasnya pendek sulit untuk konsentrasi dan fokus lalu menyerang limpa karena limpa dan paru ada hubungan ibu dan anak kalau khawatir menyerang paru maka cuan kanannya nadi parunya akan menjadi agak tight atau wiry nadi paru itu seharusnya lebih lembut dibandingkan nadi lain nah kalau dia terabas seperti normal seperti nadi liver berarti itu tight atau wiry nah selanjutnya kalau pada limpa di cuan kanannya nah di limpa itu akan tight tapi lemah wik gitu nah kalau sampai khawatir menyerang lambung itu kalau terjadi khawatir pada saat makan cuan kanannya akan terabas tight tapi inti selanjutnya termenung 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 ini maksudnya banyak berpikir tentang suatu peristiwa atau berpikir tentang orang tertentu dan ini bisa sampai obsesif ya hidupnya itu seperti dalam dalam alam pikiran tidak hidup dalam alam nyata nah termenung itu terutama menyerang limpa maka di jalan-jejalanya juga berkaitan dengan limpa misalnya nafsu makan turun puluh hati tidak nyaman perut tegang nyeri rasa lelah nah suhwan chapter 39 mengatakan termenung membuat hati terakumulasi menyebabkan main saknan si bagian atas diam tidak bergerak nadinya nadinya ini pada cuan kanan cuan kanan itu pada nadinya pada nadinya limpa teraba agak tight tapi lemah nah bedanya dengan khawatir nadinya ini nadinya pada termenung ini tidak tidak ada wave jadi seharusnya kalau periksa nadi itu ada ada wave dari c ke cuan jadi dari proximal ke distal itu ada itu ada ombaknya nah pada nadi termenung ini pada cuan kanan tidak ada wave kalau cuan kanan dan cuan kanan tidak ada wave nanti jadi sedih tadi sedih setelah ini kita akan lihat ya sedih suhwan chapter 39 mengatakan sedih mempengaruhi paru lewat jantung jadi paru dan jantung sama-sama paru dan jantung juga sama-sama letaknya di upper gel lalu suhwan chapter 44 mengatakan bahwa sedih itu memutuskan meridian perikardium dan mengganggu iam di dalam ini menyebabkan perdarahan di bawah jantung beberapa terjemahan dokter-dokter di China mengatakan bahwa perdaraan di bawah jantung ini maksudnya hematuri hematuri itu pencing berdarah nah karena paru mengatur chi maka sedih ini menghabiskan chi seperti tadi saya sampaikan paru dan jantung itu terganggu pada waktu kita sedih maka nadinya nadinya ini pada cuan kanan dan cuan kiri kanan dan kiri nadi paru dan nadi jantung itu yang mengalami perubah selanjutnya kita akan lihat takut pada suhwan chapter 39 dikatakan bahwa takut itu menguras menghabiskan esens dia menghambat ciaw atas membuat chi turun ke ciaw bawah takut itu menguras esens memblok ciaw atas membuat chi turun ke ciaw bawah lalu ling suh chapter 8 mengatakan bahwa leverage menjadi defisien maka muncul takut takut menyebabkan terjadinya chi stagnasi di upper ciaw tidak hanya chi turun nah jika jantungnya kuat takut akan mengakibatkan chi turun tapi jika jantung lemah chi akan naik menjadi inti hit ini terutama terjadi pada orang tua atau wanita dengan kidney yin yang lemah sehingga mengakibatkan inti hit pada jantung chi-nya naik ke atas sehingga gejalanya berdebar-debar sulit tidur mulut kering kalau chi-nya turun maka dibatuh ke bawah jadi buang air kecil buang air besar tidak terkendali atau ngompol pada usia dewasa nah nadinya nadi pada ginjal nadi kidney weak jangan pada cunnya cun kiri nadi jantung comfort flowing terkejut ini adalah emosi yang terakhir terkejut ini membuat jantung mengecil berbeda dengan gembira tadi yang jantungnya melebar terkejut ini membuat jantungnya mengecil dan berdebar-debar sehingga sulit bernafas dan juga insomnia terkejut ini menyerang ginjal karena terjadi chi habis dengan tiba-tiba maka perlu kidney essence untuk mendukung chi maka terkejut ada gejala keringat malam mulut kering dizziness atau tinnitus sukun chapter 39 mengatakan bahwa terkejut itu mempengaruhi jantung mencabut jantung dari tempat rumahnya sehingga main jadi tidak ada tempat berlindung dan tidak tidak bisa bersihat maka chi menjadi kacau ini suspensi menghentikan chi menjadi hip chi defisiensi atau stagnasi lalu menghabiskan chi menguras chi sehingga menjadi ketnici defisiensi nadinya moving maksudnya nadinya itu pendek slippery dan cepat nadinya cepat itu seperti nadi bergetar sehingga seperti bergetar sedangkan nadi jantungnya itu nadi jantungnya itu tight dan fine karena jantungnya mengecil saya ingin tutup dengan satu quote dari bang tine ching suwen chapter pertama terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih dr feby menarik sekali paparannya tadi jadi intinya kita tidak boleh terlalu emosi yang berlebihan dok ya kemudian kemudian untuk para sobat AS silakan untuk bertanya di kolom chat kita tolong hostnya untuk dibuka kolom chatnya sudah kami buka ibu chatnya silakan mengetik silakan kita tunggu oh iya dok selama ini selama praktek itu untuk faktor emosi itu kira-kira berapa persen dok mengganggu apa kadang-kadang menyesatkan diagnosa kalau secara fisik tidak kelihatan tapi ternyata secara emosi penyebabnya dari faktor emosi bagaimana dok jadi sebenarnya begini ya bu banyak ternyata penyakit-penyakit yang fisik penyakit yang jelas fisik seperti penyakit yang saya ceritakan di awal tadi penyakit drop hand jelas-jelas penyakit fisik tapi penyebabnya adalah emosi jadi bukan kalau ini kan jelas kita bisa lihat secara objektif ya berbeda dengan kalau orang bilang pusing pusing ukurannya apa kita gak tahu kalau pusing ya oke lah bisa dibilang emosi tapi kalau drop hand itu kan jelas-jelas penyakit fisik nah ternyata pada praktek dijumpai itu yang seperti itu banyak jadi misalnya belum lama ini dapat pasien lagi umur 19 tahun dengan amenore tidak menstruasi selama 6 bulan jadi itu ditelusur dia mulai terjadi gangguan menstruasi waktu kelas 2 SMP waktu kelas 1 SMP menstruasinya lancar lalu waktu kelas 2 SMP mulai 2 bulan sekali dan seterusnya mundur-mundur sampai umur 19 tahun 6 bulan tidak mens itu waktu ditelusur ternyata ya kalau kita dari Western Medicine akan bilang itu gangguan hormon ya dan pasti memang ada kaitannya tapi ternyata orang tuanya bercerai pada waktu dia kelas 1 SMP ternyata itu sangat mengganggu idunya sehingga dia betul-betul sulit tidur sedih dalam hati bisa marah dan seterusnya waktu itu juga diterapi dan saya ambil titik untuk sedih ya puji Tuhan bisa mens ini dok ada ada pertanyaan dari para peserta untuk pasien dari Intiana untuk pasien drop hand tadi pure karena emosi atau karena trauma post-op doc oh pasien yang pertama drop hand jadi tidak ada operasi jadi dia tidak tidak ada perlakuan operasi sama sekali terjadinya tiba-tiba 7 hari setelah istrinya meninggal jadi terjadi tiba-tiba lalu terus kemudian ini dari Silviana ada kiat khusus enggak dok misal kita emosi marah kan enggak boleh terlalu enggak boleh dipendam jadi adakah kiat atau cara mengatasi jika misal emosi terhadap orang biar tidak menjadi terlalu dipikirkan kalau kita karena kita akumunturis ya tentu kita berbicara dari sisi akumuntur ya mungkin sekalian ini tadi saya lihat sepintas di chat ada yang menanyakan tentang terapinya mungkin kalau ada waktu kira-kira ini masih sampai berapa lama lagi Budian apa saya singgung tentang terapi sedikit gimana ku boleh boleh silahkan jadikan tentang titik terapi yang pertama itu ada dua garis besar yang kita harus perhatikan pada waktu memilih titik yaitu prinsip secara umum dan secara khusus secara umum kalau kita lihat bagian using tadi misalnya orang marah marah berarti kan masalahnya pada liver dari slide yang tadi itu ya lalu kalau kita lihat using berarti kan livernya masalah maka kita ambil titik anak dari liver kita tusuk titik anak untuk jika gini deh gampangnya gini liver kan bisa defisien bisa ekses bisa defisien bisa ekses ya jadi kalau marah itu kita juga harus cari dia defisien atau ekses kalau dia defisien liver defisien kita ambil titik ibu dari liver titik ibu dari liver kan liver 8 itu yang disini yang di yang disekitar lutut ini kalau liver defisien itu titik pertama titik keduanya kita bisa ambil pada waktu liver defisien itu berarti kan parunya jadi terlalu ekses karena prinsip keseimbangan dari using livernya defisien parunya berlebih jadi kita harus lemahkan parunya ambil titik anak dari paru titik anak paru kan sece LU5 disini yang 5 dan kita juga harus lemahkan spleennya karena kalau paru kalau liver defisien berarti kan spleennya lebih kita harus lemahkan spleennya jadi ambil sangciu titik anak dari spleen sangciu spleen 5 disini seperti itu kalau ekses sama juga tapi dibalik kalau liver ekses berarti kita ambil titik anak dari livernya singcien singciennya kita lemahkan disini singcien disini liver 2 lalu titik organ limpahnya kita kuatkan ambil silin 2 1 parunya kita kuatkan juga ambil tayen lang 9 prinsipnya cuma itu untuk semua organ lain sama itu pertama prinsip umum lalu prinsip khusus seperti yang tadi saya sampaikan ini memang agak kompleks ya tapi ini sangat 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 menarik jadi hati itu adalah gun gun marah gun lalu jantung sen limpa i paru po lalu ginjal itu kalau kita lihat di belakang di meridian kandung ngecing kita lihat hun hun itu di bl42 di sebelah lateral dari kanusu bl eh bl47 sorry di sebelah lateral dari bl18 kanusu itu ada titik hun jadi kalau saya pribadi saya mengambil ini mengambil titik ini setelah selain prinsip terapi pertama tadi saya ambil titik ini jadi karena ini hun hun men itu artinya pintu atau gerbang dari hun jadi dia bagus untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan hati lalu sen sen itu jantung bl44 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 itu adalah titik sentang titik sentang adalah sebelah lateral dari shinsu shinsu ini jantung jadi cocok sekali sentang artinya hole dari sen jadi ruang besar dari sen jadi ini paralel gitu lalu selanjutnya i isu isu letaknya di sebelah lateral dari pisu pisu itu kan limpa lalu isu letaknya sebelah lateral ini menguasai intelek jadi pas pas juga lalu selanjutnya lagi paru feisuh feisuh bl13 sebelahnya adalah pohu pohu bl42 pohu itu ada hu itu artinya pintu jadi rumah dari po pintu dari po pintu dari po itu pohu jadi kalau gangguan sedih kita bisa ambil titik pohu yang terakhir ce ce itu keinginan will ya di sebelah lateral dari shinsu adalah titik cese cese ini artinya adalah tempat akhir dari ce ini ginjal maka kalau takut terkejut organnya kan ginjal kita bisa ambil titik di sebelah lateralnya titik cese karena dia berkaitan dengan ce kira-kira seperti itu membahas hu po i ce se itu butuh satu waktu lagi tapi kira-kira dia mempengaruhi emosi mempengaruhi organ dengan sangat dekat terima kasih dok kemudian ini ada pertanyaan lagi dari sinse andi safero dok saya andi safero dari jakarta saya mau tanya kalau emosinya itu ada dua sekaligus misalnya terkejut dan takut apakah cit dan sindromnya juga bertambah parah terima kasih banyak takut dan terkejut ada pada satu organ ginjal jadi bisa saja terjadi memang terus terang Bapak Ibu kita menggali mencari apa emosinya dia itu bukan hal yang mudah kadang-kadang bisa salah misalnya pasien yang mulanya saya duga dia itu sedih karena belum lama satu setengah tahun yang lalu suaminya meninggal tapi justru emosinya bukan sedih marah saya tidak tahu saya tidak 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 tanya karena itu urusan pribadi orang tapi livernya ekses memang menggalinya itu sulit kalau takut dan terkejut dia ada pada satu organ jadi terapinya sekali tidak apa-apa masalah berat atau tidak berat itu dipengaruhi oleh pertama dia terjadinya sudah berapa lama semakin lama biasanya semakin berat kedua konstitusi tubuh dari pasien itu jika dia memang sudah ada defisiensi kidney dan dia kena takut dan terkejut yang juga menyerang kidney akan lebih berat lalu yang ketiga seberat apa takut dan terkejutnya semakin berat ya kidney akan semakin bermasalah kira-kira begitu terima kasih dok ini ada tambah dua lagi dok ya ini ada pertanyaan dari mega selamat siang dokter Feby terima kasih atas pemaparan yang menarik saya ingin bertanya pasien dengan penyakit yang setelah melalui anamnesa saya lihat sebagai sugesti dapat dikategorikan dalam ppd emosi yang mana dok sugesti terima kasih sebelumnya sugesti maksudnya sugesti bagaimana ya saya sendiri juga maksudnya pasien dengan penyakit yang setelah melalui anamnesa saya melihatnya sebagai sugesti dapat dikategorikan dalam ppd emosi yang mana mungkin begini ya saya juga pernah sekitar 2-3 minggu yang lalu dapat pasien ibu-ibu usia 60 tahun dengan tangan kaku sudah terjadi sekitar 2 tahun sudah berobat kemana-mana bolak-balik rumah sakit ketemu spesialis macam-macam tapi tangannya kaku kering-kingen saya rasa itu sugesti terus saya ya sudah tusuk saya lupa persisnya tapi organ apa ya sudah lah saya tusuk loh kok gak ada efek terus waktu saya tanya bu ini sebenarnya ibu rasa pertama kali itu sakitnya mulai kapan tiba-tiba dia nangis nangis keras ya sudah lah saya langsung ambil wah sedih lah sudah saya kira-kira aja sudah saya sedih saya gak tanya gak apa saya tusuk aja titik ya buat sedih gitu dia bilang loh dok ini kok beda kok jadi mendingan kira-kira seperti itu jadi mungkin kita gak boleh menghakimi pasien ya saya yang waktu itu terus terang rotok manggal bu ini pasien kok kayaknya gawe-gawe bukan tenanan karena kalau kaku semutan kan kita gak bisa lihat ada objektifnya dan dia sudah spesialis macam-macam kan kayak tohnya kan gawe-gawe gitu dibuat-buat maaf ya itu jawabannya kok maaf ya jadi saya pikir bahwa ini mesti dibuat-buat lah bukan tenanan bukan beneran sakit tapi ternyata dia bilang seperti itu jadi saya pikir gak boleh menggampangkan keluhan pasien tidak boleh dengan mudah bilang dia itu pura-pura kira-kira seperti itu baik terima kasih dok ini pertanyaan yang terakhir dari Pak Imam Avante yang pertama adakah pengaruh pola makan terhadap emosi kemudian yang kedua apakah aku puntur bisa membantu trauma kejiwaan yang ada sejak kecil akibat perlakuan orang tua yang pertama makanan jelas ada karena kalau kita lihat bagan usin itu kan juga ada makanan jadi asam terus pahit manis pedas dan asin prinsipnya sama seperti yang tadi saya sampaikan untuk pemilihan titik aku puntur jika dia lemah ya kuatkan ibunya lalu lemahkan apa yang menindas dan menghina dia kalau dia terlalu kuat ekses lemahkan anaknya kuatkan yang seharusnya menindas dia dan melemahkan dia menghina dia prinsipnya itu lalu kalau trauma psikis psikis saya 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 belum tahu hasilnya seperti apa tapi begini ya ada satu pasien sulit yang jadi ya ini semua nganu ya kita berserah sama Tuhan ya karena kesembuhan itu kan dari Tuhan ya jadi ada pasien yang dengan kekerasan dalam rumah tangga mohon maaf ayahnya mencabuli dia itu kan trauma psikis berat sekarang dia sudah besar dan dia sulit untuk melupakan itu walaupun sekarang dia sudah berkeluarga dan sudah punya anak jadi saat-saat tertentu muncul marah sulit tidur marah dan saya kira ini bukan soalan kecil karena semakin kecil usia trauma psikis itu semakin berat biasanya penyakitnya ya saya saya tetap berusaha sambil dia minta pasien berdoa tapi ya saya kira ada perubahan baik jadi tidurnya bisa lebih baik kadang-kadang marahnya itu ya dia tetap marah tetap muncul marahnya tapi masih bisa dia bilang masih bisa lebih relax lebih lebih bisa mengatasi kira-kira seperti itu mudah-mudahan menjawab baik terima kasih dok mohon maaf ini mungkin banyak pertanyaan tapi berhubung waktunya sudah siang sudah mungkin dokter Feby juga ada keperluan terima kasih banyak sudah memaparkan begitu banyak materi yang bisa menambah wawasan kita semua jadi selain ada pengobatan kedokteran ada juga Chinese Medicine yang bisa melengkapi yang selama ini sudah kita lakukan baik terima kasih atas waktunya dok selamat siang untuk selanjutnya paparan dari ketua hakti yaitu Bapak Jadmiko Rinto Wahyudi mohon untuk kurikulum VT-nya mungkin bisa langsung menyampaikan paparanya Pak Rinto oh begitu oke baik Pak Rinto silahkan menyampaikan pembaharannya selamat siang Pak selamat siang Budia terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya menyapa dulu teman-teman sahabat-sahabat AAS ya sahabat-sahabat akupuntur banyak sekali mungkin disini ada praktisi akupuntur ada mahasiswa akupuntur ada pemerhati akupuntur ada dokter plus akupuntur dan seterusnya tentu ini apa kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk sharing untuk menambah wawasan dan keilmuan kita tentunya di bidang akupuntur ya ini tak lupa juga saya menyapa Budia selaku Kaprodi D3 Akupuntur di Akademi Akupuntur Surabaya oh direktur ya mohon maaf direktur sekarang ya Kaprodinya siapa Budia sekarang Budia Kaprodinya dokter Lisa oh dokter Lisa oke yang terhormat juga dokter Lisa kalau ada mohon izin mau menyampaikan informasi terkait dengan keorganisasian akupuntur yang tentunya bermanfaat buat calon anggota Hakti yang saat ini mungkin masih mahasiswa maupun juga yang sudah statusnya sebagai alumni baik saya langsung saja saya izin share screen terlebih dahulu ya oke mungkin yang akan saya sampaikan ini tidak menyinggung terkait dengan kompetensi kompetensi praktik akupuntur atau keilmuan akupuntur tetapi pemaharan terkait dengan perkembangan akupuntur dan bagaimana akupuntur itu di Indonesia saya nanti mungkin lebih banyak diskusi tanya jawab sharing terkait bagaimana perkembangan akupuntur terkait dengan materi yang saya sampaikan mungkin ada kurang lebihnya nanti bisa ditambahkan di sesi diskusi ini materi yang saya sampaikan adalah materi yang sama saya paparkan di hadapan staff Menteri Kesehatan waktu itu saya mengajukan ada sonding dengan Bapak Menteri tetapi karena beliau berhalangan hadir sehingga diwakili oleh staff beliau kita paparkan bagaimana akupuntur dan bagaimana langkah selanjutnya untuk menata akupuntur di Indonesia yang termasuk komplikated kalau kita katakan nah disini tinjauan akupuntur sebagai tenaga kesehatan kelompok keterapian fisik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia jadi saya spesifik bicara akupuntur di Indonesia bukan akupuntur secara global karena kalau kita bicara global warnanya itu banyak sekali akupuntur di Indonesia saja warnanya juga banyak nah nanti bagaimana ngaturnya supaya tidak ribet tidak saling sikut-sikutan antara sana dan sini jadi semuanya itu bisa memperkuat sebenarnya jangan sampai kita sama-sama belajar keilmuan yang sama tetapi ribut gitu tentu kalau kita bicara suatu profesi suatu keilmuan yang sudah diakui oleh pemerintah apalagi akupuntur adalah suatu modalitas yang termasuk invasif jadi invasif itu melukai tubuh itu perlu diatur dan akupuntur juga sudah termasuk salah satu jenis tenaga kesehatan nah berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan di pasal 11 ayat 10 itu berbunyi dengan jelas bahwa jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I itu ada fisioterapi ada okupasi terapi ada terapi bicara dan akupuntur sehingga secara jelas eksplisit disini dituliskan di undang-undang itu akupuntur adalah kelompok keterapian fisik kemudian sebelumnya sebelumnya di capman kes nomor 3 ini capman kes nomor 1277 tahun 2003 tentang tenaga akupuntur itu juga disebutkan bahwa akupuntur adalah kelompok keterapian fisik dan minimum pendidikannya adalah diplomatika jadi undang-undang nomor 36 tahun 2014 itu tidak ujuk-ujuk lahir tetapi memang didasari dari capman lebih dahulu tahun 2003 kemudian permen kes nomor 1186 itu tentang pemanfaatan akupuntur disarana pelayanan kesehatan nah disini memang di tahun 96 itu akupuntur masih digolongkan kelompok tradisional jadi masuknya dalam kelompok tradisional pada waktu itu kemudian permen kes nomor 34 tahun 2018 itu tentang izin dan penyelenggaraan praktik akupuntur jadi ini yang terbaru tahun 2018 itu sudah diatur bagaimana penyelenggaraan akupuntur dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan jadi ada izinnya disebut surat izin praktek akupuntur terapis atau disingkat sifat itu adalah beberapa perkembangan akupuntur ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan nah nanti kita bisa bicarakan di belakang ini terkait dengan peraturan perundang-undangan yang nanti mungkin bagaimana dengan PP103 dan seterusnya mungkin masyarakat akupuntur yang belum membaca secara menyeluruh mungkin memahami bahwa PP103 itu juga mengatur akupuntur ternyata tidak nanti kita diskusikan di belakang kemudian kalau kita bicara sejarah tentu akupuntur itu memang diawali dari ilmu kuno ilmu yang sudah ribuan tahun yang berangkat dari pemikiran-pemikiran empiris tradisional tradisionalnya disini dalam tanda kutip karena minggu lalu dijelaskan juga bahwa tradisional dalam ilmu akupuntur itu sebenarnya luar biasa bahkan sudah termasuk ilmiah ilmu yang sangat tinggi yang diakini juga oleh Einstein melalui teori yin-yang melalui teori relatifitas disini akan nyambung kenapa akupuntur itu tidak masuk tradisional lagi disini jelas bahwa akupuntur itu merupakan disiplin keilmuan yang sudah jelas body of knowledge nya jadi body of knowledge akupuntur itu kalau kita gambarkan dalam suatu skema itu jelas oh pertama belajar tentang sejarah akupuntur belajar tentang yin-yang belajar tentang filosofi teori lima unsur kemudian fenomena organ kemudian ada substansi vital meridian titik akupuntur dan seterusnya kemudian perkembangan apa ilmu perkembangan modern tentu kita kolaborasi dengan ilmu anatomi kemudian fisiologi pato fisiologi dan seterusnya nah itu adalah body of knowledge akupuntur jadi jelas keilmuannya itu yang disebut ilmu akupuntur itu ini loh gak campur-campur dengan yang lainnya gak campur dengan herbal gak campur dengan tuina dan seterusnya yang lain-lainnya itu adalah nanti bisa dibicarakan di lain kesempatan itu adalah disiplin ilmu tersendiri lagi atau mungkin pelengkap tergantung punya body of knowledge atau tidak seperti itu kemudian akupuntur itu sudah diakui di dunia medis dan terbukti secara ilmiah terbukti dengan banyaknya jurnal-jurnal penelitian tentang akupuntur bahwa akupuntur itu sudah diakui secara ilmiah cara kerjanya bagaimana kemudian efeknya bagaimana nah akupuntur itu memiliki yang kedua adalah komponen seni akupuntur kalau mau disebut sebagai suatu metode pengobatan atau terapi yang bisa dipertanggungjawabkan maka komponen ilmiahnya itu harus lebih tinggi daripada komponen seninya jadi komponen ilmiahnya itu harus lebih tinggi daripada seninya nah yang dikatakan ilmiah itu adalah tingkat reproducibilitasnya itu tinggi artinya reproducibilitas adalah keberhasilannya itu bisa diulang-ulang ada kasus yang sama dengan metode terapi yang sama sindromnya juga sudah ditentukan sama maka kurang lebih hasilnya itu berapa persen harus sama itu adalah reproducibilitas jadi jangan sampai terapi akupuntur itu pokoknya pokoknya kalau kasusnya ini tak tusuk ini sembuh yang penting pasennya sembuh nah kalau yang penting pasennya sembuh itu nanti tiap orang beda-beda itulah yang disebut sebagai seni karena seni itu cakupannya luas karena manusia sebagai makhluk biopsiko sosiokultural jadi kita harus menyentuhnya secara holistik nah disitulah bermain aspek seninya tetapi aspek ilmiah ini jangan ditinggalkan karena akupuntur itu sudah diakui secara medis terbukti secara ilmiah maka reproducibilitasnya harus tinggi kemudian ruang lingkup tradisional itu terlalu luas kalau kita masuk di tradisional itu seperti masuk hutan belantara jadi tradisional itu ruang lingkupnya sangat-sangat luas mulai dari urut mulai dari sangkal putung ada di suwo ada bekam ada di sedot ada di jampi-jampi semuanya itu tradisional itu ruang lingkupnya terlalu luas kalau aku buntur masuk di situ kemudian pengobatan tradisional itu aspek ilmiahnya itu sulit diukur lebih dominan aspek seninya itu yang disebut sebagai tradisional karena berangkat dari empirik pengalaman turun-temurun jadi pembuktian secara ilmiahnya masih kurang nah tradisional itu ada dibagi menjadi kategori yang lain juga ada komplementer nah kalau di Indonesia namanya komplementer itu sudah sudah masuk di aspek ilmiahnya tradisional yang memuat aspek-aspek ilmiah itu namanya komplementer kemudian selayang pandang perhimpunan akupuntur terafis Indonesia nah Hakti itu sebenarnya apa sih Hakti itu merupakan organisasi profesi akupuntur di Indonesia yang disingkat Hakti perhimpunan akupuntur terafis Indonesia berdiri pada tahun 2007 jumlah anggota sampai saat ini kurang lebih ada 1.300 anggota yang berasal dari tiga institusi pendidikan ada AAS yang merupakan almamater saya saya angkatan pertama dulu di AAS kemudian ada berikutnya ada Supraun Malang kemudian ada Poltekas Kemenkes Surakarta kemudian jumlah kepengurusan DPD itu ada sudah ada di sembilan provinsi kemudian kedudukan Hakti secara yuridis juga sudah diakten notariskan ada notaris Rianto Tanawijaya tahun 2009 kemudian sudah diakui juga oleh Kemenkumham dengan dengan nomor AHU strip 145 titik AH dan seterusnya itu saya lampirkan scan SK dari Kemenkumham kemudian informasi-informasi terkait dengan keorganisasian dan dokumen organisasi bisa diakses di hakti.org kemudian hakti juga telah diakui dan tergabung dalam Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan saat ini namanya berubah menjadi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia jadi hakti itu sejajar dengan organisasi profesi lainnya seperti ada IFI PPNI dan seterusnya kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 50 Hayat 2 itu disebutkan bahwa setiap jenis tenaga kesehatan itu hanya dapat membentuk satu organisasi profesi artinya kalau sudah ada satu organisasi profesi tentang akupuntur yang mengatur tentang akupuntur dan sudah diakui pemerintah sudah ada Kemenkumham tadi sudah diakui di Konsil Tenaga Kesehatan artinya tidak boleh ada organisasi akupuntur lainnya kalau memang ada golongan atau anggota yang tidak sesuai tidak sepaham dengan keputusan ketua atau pengurus silahkan nanti mencalonkan diri jadi ketua untuk memimpin organisasi jangan terus membuat organisasi tandingan itu nanti malah jadi carut marut jadi Hakti itu bukan miliknya siapa-siapa Hakti itu miliknya bersama milik semua tenaga kesehatan akupuntur dan nanti kepengurusan itu saling rotasi jadi bergilir supaya organisasi itu bisa jalan dengan sehat jadi kalau ada ketidaksepahaman didiskusikan kemudian kalau memang mau memimpin organisasi ya nanti ada munas ada rapat umum anggota untuk memilih pemimpin ketua baru dan seterusnya kemudian ini saya sedikit sampaikan penyebaran anggota dan jenis pekerjaan itu ada tahun berapa ini lupa saya gak tulis tahunnya ini ada yang bekerja di rumah sakit ya baik pemerintah maupun swasta ada yang honorer di puskesmas ada yang klinik bersama swasta ada banyak yang praktek mandiri ya ada juga yang jadi PNS dan lainnya jadi terkait dengan pekerjaan ini Hakti akupuntur itu bisa memiliki peluang di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari milik pemerintah maupun praktek mandiri nah ini malang dan seterusnya ini saya lewati aja nah sejarah dan filosofi akupuntur tadi yang saya singgung di awal bahwa model keseimbangan akupuntur itu yang dikenal dengan teori yin yang dan lima unsur itu sudah umurnya ribuan tahun itu dikenal sebagai ilmu tradisional sebenarnya ini bisa kita jembatani bagaimana penjelasan secara ilmiahnya yin yang itu kemarin sempat disinggung panjang lebar oleh Prof. ABD bahwa segala sesuatu itu berpasangan kemudian saling berlawanan di fisiologi tubuh pun juga bekerja menurut teori keseimbangan yin yang ada simpatis parasimpatis ada negatif feedback ada positif feedback dan seterusnya kemudian kemudian ini salah satu model keseimbangan aku puntur secara modern tadi ada neural net fibros net kemudian sirkulatory net itu di dalam tubuh kita model molekuler yang ditaparkan atau disampaikan juga oleh Prof. Kusnari Sabutra kemudian ini model tiga keseimbangan ada metabolisme ada sistem imun dan endokrin ini adalah model klinis dari aku puntur modern untuk kedua konsep ini adalah untuk menjelaskan yin yang dan lima unsur secara modern jadi kita jangan stagnan hanya berbicara teori tradisional hanya berbicara teori kayu membatasi tanah api membatasi logam dan seterusnya itu adalah bahasa-bahasa tradisional yang merupakan sejarah dari ilmu aku puntur yang kita semua juga harus pelajari tetapi dalam pertemuan-pertemuan ilmiah itu bahasa-bahasa tradisional itu sebaiknya kita hindari kita coba bawa ke penjelasan secara modern bagaimana jadi semuanya hampir semuanya ya hampir semuanya bisa dijelaskan secara modern tetapi ada beberapa konsep yang memang belum ketemu sampai sekarang itu mungkin bisa kita buat pertemuan nanti berikutnya kapan-kapan bagaimana konsep-konsep tradisional itu supaya kita bisa jelaskan secara ilmiah supaya kita diskusi dengan tenaga kesehatan lainnya itu juga nyambung nah ini perkembangan aku puntur di berbagai negara ini saya saya gak jelasin ini hanya apa menunjukkan saja di negara-negara lain itu aku puntur juga dipelajari dalam pendidikan diploma kemudian master durasinya juga lama tidak hanya kursus yang hanya singkat sebulan dua bulan ini perkembangan aku puntur di Australia juga minimal empat tahun jadi banyak jurnal-jurnal yang membahas tentang perkembangan aku puntur di berbagai dunia kita bisa searching di google itu banyak sekali nah ini perkembangan aku puntur di Indonesia itu memang diawali tahun 2003 saya alumni pertama dari akademi aku puntur Surabaya waktu itu lulus tahun 2006 kemudian disusul malang dan solo maksud saya disini saya menampilkan foto ini ini adalah generasi penerus bangsa jadi muda-mudi para pemuda pemudi Indonesia yang peduli tentang ilmu kesehatan mau belajar aku puntur ini harus kita apresiasi jadi mereka belajar aku puntur selama tiga tahun itu harus jelas bagaimana peluang aku puntur ke depannya bagaimana manfaat aku puntur bagi masyarakat apa yang bisa dilakukan aku puntur supaya memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia kita mengenal simbol apa semboyan East and West bring the best jadi pengobatan timur dan pengobatan pengobatan barat itu memberikan hasil yang terbaik kolaborasi antara keduanya itu memberikan kolaborasi yang terbaik oleh karena itu Hakti punya mimpi supaya ke depannya di setiap rumah sakit puskesmas itu ada poli aku puntur yang diisi oleh anak-anak bangsa putra-putra bangsa yang belajar aku puntur minimal pendidikan diplomatika itu mimpi aku puntur ke depannya supaya bisa berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan formal nah saya ingin sedikit ceritakan perkembangan saat ini apa yang Hakti perjuangkan saat ini adalah kita menyusun standar kompetensi aku puntur sudah berproses dari tahun 2017 itu pertemuannya juga sudah lebih dari tujuh kali ini awalnya difasilitasi oleh puskat mutu puskat mutu itu adalah pusat peningkatan mutu dari tenaga kesehatan sejak tahun 2017 kemudian karena ada perubahan peraturan kemudian difasilitasi oleh sekretariat konsil tenaga kesehatan Indonesia jadi prosesnya sudah panjang dan saat ini sudah mencapai pertemuan ke sepuluh untuk menyusun standar kompetensi aku puntur jadi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan oh ini perlu standar kompetensi dalam waktu sebulan jadi tidak bisa jadi prosesnya memang panjang karena penyusunan standar kompetensi ini dilakukan nanti lintas profesi jadi ada profesi-profesi lain yang mungkin bersinggungan dengan aku puntur itu juga diundang untuk menyepakati kemenangannya sejauh mana dan seterusnya nah ini foto-foto proses penyusunan standar kompetensi kemudian disini ada beberapa kendala yang mungkin saya perlu sampaikan sampai saat ini kendala yang masih kita hadapi adalah adanya ketidaksepakatan antara Hakti dengan PDAI jadi PDAI itu menganggap bahwa aku puntur ini adalah kesehatan tradisional kalau aku puntur kesehatan tradisional maka dia tidak bisa masuk di rumah sakit tidak bisa berkolaborasi dengan dokter tidak bisa masuk puskesmas pemikirannya PDAI seperti itu kita kita masuknya di geria sehat sebagai tenaga kesehatan tradisional seperti itu nah kemudian PDAI juga menganggap bahwa permenkes nomor 34 tahun 2018 itu tidak selaras dengan peraturan yang ada yang namanya pendapat beda itu ya tidak masalah kita tetap diskusikan nanti yang menengahnya adalah pemerintah yang menengahnya adalah kementerian kesehatan orang maunya apa ya sudah sampaikan saja dan seterusnya kita biasanya kalau diskusi saling bertengkar kemudian berdebat itu tidak masalah tapi yang setelah itu ya selesai kita tetap hubungannya tetap baik nanti yang menengahnya adalah keputusannya pemerintah kemudian akupuntur masuk nakestrat beberapa daftar keterampilan itu dianggap bukan kompetensi akupuntur jadi ini termasuk salah satu yang saya khawatirkan selaku ketua Hakti jangan sampai teman-teman itu menganggap bahwa akupuntur itu tradisional internet jadi akupuntur itu rumpunnya atau kelompoknya adalah keterapan fisik tradisional itu adalah sejarah dari akupuntur kita belajar yin yang lima unsur fenomena organ itu adalah sejarah dari akupuntur yang juga harus kita pelajari tetapi dalam menjelaskan sejarah itu kita harus juga humbui atau kita harus juga tarik benang merahnya bagaimana penjelasan secara ilmiahnya seperti itu nah ini konsep pelayanan akupuntur di Fasyankes yang saya coba susun jadi Fasyankes konvensional itu rumah sakit puskesmas itu bisa kita berintegrasi atau sinergi kalau integrasi itu berarti kita apakah di poli akupuntur tersendiri ada poli akupuntur atau jadi satu dengan poli rehab medik yang saat ini sudah ada di rumah sakit ada poli rehab medik apakah kita satu atap di situ berkolaborasi dengan dokter spesialis akupuntur atau satu kelompok dengan tenaga keterapian fisik yang lainnya di bawah dokter KFR keterapian fisik dan rehabilitasi kemudian apakah bersinergi kalau bersinergi itu berarti kita punya tempat sendiri di bawah tanggung jawab dokter spesialis akupuntur atau S2 tratkom sementara praktisi-praktisinya atau pelaksananya itu adalah tenaga D3 atau D4 perlu diketahui juga bahwa D3 D4 itu adalah tenaga vokasi yang artinya dia itu sebagai pelaksana untuk penanggung jawab itu levelnya adalah S1 atau S2 kemudian di sini sebagai nakas tratkom kalau tratkom itu berarti tradisional komplementer artinya apa artinya dengan konsep seperti ini kita itu masih ada bergaining dengan dirijen yang kestrat apakah kita mau tetap jalan di keteran fisik atau masuk di tradisional itu tetap nanti keputusannya ada di kementerian kesehatan bagi kami tidak masalah yang penting adalah pemanfaatan dari tenaga kesehatan yang ada ini kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti itu oke mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di akhir pertemuan ini terima kasih Budia baik terima kasih Pak Rinto paparannya ini ada beberapa pertanyaan ini ada dua pertanyaan yang pertama dari Indonesia Gemabeti Pak Rinto untuk praktek mandiri apakah bisa D3 oke itu saja pertanyaannya ada satu lagi dari Intianah sifat bisa digunakan maksimal berapa tempat praktek Pak Rinto oke terima kasih jadi sesuai dengan parmenkes nomor 34 di tahun 2018 itu sudah jelas diatur bahwa lulusan D3 akupuntur itu bisa praktek mandiri bisa praktek mandiri dengan mengajukan surat izin praktek akupuntur terapis untuk jumlah tempat praktek itu dua tempat saya ingat saya dua tempat atau kalau masalah tiga seperti itu ini ada tambahan lagi dari Dr. Teno penyusunan standar poin C apa maksudnya standar kompetensi poin C poin C yang mana ini nanti saya cek dulu lupa saya oh ini masalah yang dihadapi ini ya PTII berpendapat saya bacakan PTII berpendapat bahwa akupuntur masuk dalam nakestrat dan beberapa daftar keterampilan yang tercantum dalam standar kompetensi akupuntur bukan merupakan kompetensi akupuntur nah jadi disini contoh jadi PTII itu menganggap bahwa akupuntur yang kita pelajari itu adalah akupuntur yang benar-benar tradisional nggak bisa dimasukkan dalam rumah sakit pendapatnya seperti itu nggak bisa berkolaborasi dengan makas lainnya nah beberapa kompetensi dianggap bukan miliknya akupuntur itu misalnya contoh penggunaan infrared penggunaan laser apa low level laser kemudian teori tentang INMAS integratif neuromuskular itu miliknya dokter itu nggak boleh dipelajari oleh tradisional seperti itu itu pendapat dari mereka tapi nanti keputusan ada di Kementerian Kesehatan seperti itu dokter ini ada tambahan lagi apa sudah ada jabungnya ya jabung kita juga masih berproses untuk menyusun karena semuanya itu berawal atau pertama kali yang disusun itu adalah standar kompetensi setelah standar kompetensi nanti ada standar pelayanan kemudian ada SKKNI ada jabung itu semuanya masih kita siapkan dalam bentuk draft sudah ada baik baik terima kasih Pak Rinto atas paparannya ini nanti mungkin dokter Teno Jabri aja untuk PPT yang perlu saya tekankan disini teman-teman semua Pak Merhati maupun Tenaga Kesehatan Akupuntur maupun mahasiswa bahwa Akupuntur bukan kelompok tradisional jadi konsep-konsep tradisional yang kita pelajari itu adalah bagian dari sejarah perkembangan Akupuntur sebisa mungkin semua konsep-konsep yang kita pelajari itu kita jelaskan secara ilmiah tentu di Akademi Akupuntur Surabaya ada juga mata kuliah namanya Anatomi Fisiologi Akupuntur atau disebut mata kuliah AFA itu menyebatani bagaimana konsep-konsep tradisional itu dijelaskan secara ilmiah itu yang perlu saya tekankan karena saat ini terus terang bermunculan banyak sekali organisasi profesi tradisional yang juga membawa-bawa Akupuntur seperti ada PP Kestraki ada Kestrat Jamnas ada lagi muncul baru PPTII dan seterusnya nah itu kalau tidak apa tidak bisa diatur tidak mau mengikuti peraturan perundangan-undangan nanti akan apa ayel-ayelan terus jadi jadi saling mengklaim seperti itu jadi akupuntur itu milik kita bersama siapa yang belajar akupuntur secara linier secara penuh bahwa dia sebagai tenaga kesehatan akupuntur bukan lain-lainnya bukan kaleng-kaleng kalau kaleng-kaleng itu belajar macam-macam saya tidak sebut mana institusinya masa D3 kok belajar herbal belajar akupuntur belajar jamu belajar pijat belajar tuina itu kaleng-kaleng itu itu spesifiknya yang mana ini keahlianya dia sebatas D3 masa bisa semua ilmu itu itu kaleng-kaleng itu jadi akupuntur itu ilmunya sangat luas ya jadi kita kembangkan sampai di level S3 pun bisa seperti itu betul sekali Pak Rinto jadi akupuntur itu ilmu yang bisa dipelajari sampai S3 sudah banyak ya sekarang yang mengambil S3 akupuntur jadi untuk yang masih belajar lanjutkan terus belajarnya jadi jangan jangan berhenti karena ilmu itu berkembang terus baik terima kasih paparannya berbagi ilmunya Pak Rinto semoga lain kali tidak kapok ya kita berbagi ilmu lagi terima kasih Pak Rinto terima kasih selanjutnya waktu saya kembalikan ke Mbak Eka silahkan baik terima kasih Budi ya Pak Rinto sukses terus ya Pak amin terima kasih oke berikut ini saya akan menyampaikan mengenai Akademi Akupuntur Surabaya mungkin Pak Rinto bisa stop share ya oh gimana caranya sebentar ada nah terima kasih Pak Rinto ya kemudian minta tolong admin ini teman-teman bagi yang punya ponakan ya adik kakak semuanya mungkin bingung nih mau sekolah dimana Akademi Akupuntur terbuka untuk Anda untuk yang mau belajar nah ini gedung gedung kami gedung AAS oke next nah tempatnya ada di jalan Parangkusumo dan merupakan perguruan tinggi Akupuntur pertama di Indonesia dan Pak Rinto adalah salah satu lulusan dari Akademi Akupuntur Surabaya ini beri sejak tahun 2003 dan lulusan pertama juga Pak Rinto kemudian program studinya adalah Diploma 3 Akupuntur lama studinya 3 tahun dan gelar akademiknya adalah AMD Akup next dan sudah terakreditasi BAN PT dan LAM PT nah letaknya ada di Parangkusumo nomor 14 Surabaya dan nomor teleponnya silahkan bisa dihubungi yang bawah itu bisa nomor WA ya jadi bisa chat disana untuk mengetahui info lebih banyak tentang AS emailnya juga bisa Anda lihat akademi.akupuntur at gmail.com pendaftarannya bisa diklik di ya 163.com dan seterusnya oke next tempatnya juga strategis ya AS ini di deket ini ada mall-mall juga jadi habis kuliah habis jalan-jalan itu kalau zaman saya dulu kemudian apa itu Akupuntur Akupuntur adalah next metode pengobatan dengan cara menusukkan jarum akupuntur pada lokasi titik akupuntur untuk membantu penyembuhan penyakit next dan ini dari Chinese Medicine ya dari negara China kemudian titik akupunturnya adalah kumpulan sel aktif listrik yang terletak pada jaringan otot sehingga ketika ditusuk ada rasa sensasi di sana ini gambaran titik akupunturnya di seluruh tubuh kita ada lebih dari 365 titik silahkan next nah ini manfaat akupuntur bisa makasih berbagai gangguan gangguan pencernaan gangguan penapasan gangguan otot dan syaraf juga tulang kemudian gangguan seluruh kemih gangguan sistem preproduksi dan kesehatan lainnya jadi tunggu apa lagi sudah pengen kan belajar aku pun terlebih dalam lagi next nah kenapa sih harus kuliah di akademi akupuntur surabaya profil pengajar kami merupakan tenaga-tenaga yang profesional yang pertama adalah profesor profesor dokter kusnadisa putra esperat dia adalah salah satu dosen kami dosen kebanggaan juga dia juga pendiri dari akademi akupuntur surabaya kemudian tenaga pengajarnya pun juga ada yang S3 kemudian ada dokter spesialis ada dokter juga yang lulusan S2 di Cina kemudian tenaga pengajar bidang lainnya juga pendidikannya minimal S2 kesehatan masyarakat psikologi klinis hukum dan lain-lain next profil kurikulumnya ada kompetensi utama kompetensi umum penunjang ada kegiatan teaching klinik kemudian ada magang juga di rumah sakit terus kesemas klinik akupuntur di mata kuliahnya seperti yang terterah ada anatomi kemudian korelasi alfa fisiologi patofisiologi keterapian fisik nutrisi dan herbal manajemen klinik oke selanjutnya nah lulusan dari 3 akupuntur ini diakui sebagai tenaga kesehatan sesuai ketentuan pada undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan kemudian juga mendapatkan STR setelah lulus uji kompetensi nasional kemudian bisa bekerja secara mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan selanjutnya nah ini adalah gambaran proses belajar mengajar dan teaching klinik GAS next nah ini ada bakti sosial juga kegiatannya next yang sering kita lakukan kemudian ada PPS melalui program studi setiap awal semester kita selalu mengadakan PPS selanjutnya wisuda Akademia Surabaya jadi setelah lulus anda akan diwisuda seperti ini kemudian next nah ini kegiatan webinar kami tanggal 21 kemarin bebicaranya ada Prof Kusnadi Dr. Harjanto salah satu dosen kami juga next kemudian Pak Raymond beliau adalah Direktur Deksah dan beliau juga salah satu menjadi kelas khusus di tempat kami kemudian Dr. Feni Feni Yunita sponsor kami dari SSA kemudian ini Disnatalis kegiatan tahunan kami next nah tunggu apa lagi mari sekirah bergabung bersama kami di Akademia Keput Surabaya next baik untuk ada pertanyaan bisa dikirimkan melalui WA yang ada di layar ya atau mungkin bisa ke email kami di akademia.akupuntur at email.com terima kasih oke baiklah ini sudah sampai di penghujung acara dan bagi teman-teman yang membutuhkan E-certificate HP ada syaratnya nih caranya adalah klik subscribe akun YouTube AAS jadi nanti nanti ada cari YouTube AAS nah disitu anda subscribe kemudian like setiap video AAS yang ada dalam akun tersebut nah kemudian anda screenshot anda foto terus anda kirim ke email kami di akademia.akupuntur at gmail.com karena ini kan SKP-nya gratis ya jadi syaratnya pun sebenarnya gampang kan tinggal klik subscribe dan like kemudian di foto dikirim ke akademia.akupuntur at gmail.com nah setelah itu kami akan kirimkan kembali E-certificate anda dan kami tunggu hingga malam ini jam 7 malam oke begitulah bagaimana caranya mendapatkan E-certificate boleh hubungi teman-teman yang lain kalau butuh sertifikat HP bisa segera klik like dan subscribe channel kami oke baiklah untuk selanjutnya webinar kami anda dapat menyimpan linknya dan ID meeting dan password sesuai setelah setelah mengisi form bit.ly sorry jadi nanti next webinar kami itu ada g-form gitu ya ada link bit.ly ketika anda selesai mengisikan biodata anda nanti di akhir dari pengisian biodata tersebut anda bisa melihat ID meeting dan passwordnya jadi disimpan nanti kalau panitia belum menghubungi anda berarti anda tetap sudah punya ID dan passwordnya untuk next seminar berikutnya dan kami juga usahakan untuk setiap minggunya bisa streaming youtube seperti ini oke baiklah terima kasih banyak atas atensi sahabat AIS kalian dan nantikan webinar AIS selanjutnya ya selamat siang dan salam sehat bye video AIS terima kasih selamat siang terima kasih iya terima kasih sama-sama video AIS dong terima kasih Bu Ayo oke kalau misalnya kurang jelas bisa melihat di youtube ya caranya untuk mendapatkan sertifikat hati oke videonya jadi klik like dan subscribe di channel youtube AIS kemudian kemudian anda kirimkan ke MLA AIS kemudian kemudian hhhh ni ta kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suaranya kurang jelas suaranya gak jelas iya bu ini ada kesalahan kita kita selamat menikmati